Audio Jump Semua pasti tahu jika kapten dari Manchester United itu adalah Harry Maguire. Ya, back asal Inggris tersebut dianggap pantas memimpin squad setan merah oleh mantan manajer United, oleh Gunnar Solskjaer. Namun pada kenyataannya, Maguire dianggap gagal mengemban-ban kapten, hal yang sangat terlihat jelas waktu bermain di lapangan. Justru malah sebaliknya, ketika pemain seperti Ronaldo lebih sering menunjukkan bila dirinya adalah sosok kapten yang sebenarnya. Seperti yang terlihat dalam momen berikut ini dalam pertandingan antara Manchester United melawan tamunya, Norwich City. Ya, dalam pertandingan Monorwich City, Cristiano Ronaldo lagi-lagi menjadi sosok pemain yang begitu berjasa bagi tim Manchester United. Bagaimana tidak? Karena dirinya kembali menjadi pahlawan berkat penampilan impresifnya di lapangan. Itu terlihat usai pemain asal Portugal tersebut berhasil mencetak 3 gol alias hat-trick, sehingga membuat Manchester United akhirnya menang dengan skor yang sangat tipis 3-2. Usai sebelumnya, Norwich City sempat menyamakan kedudukan. Hat-trick itu kini menjadi hat-trick kedua Ronaldo di Premier League. Setelah sebelumnya, dirinya juga melakukannya waktu melawan Tottenham Hotspur. Tapi tunggu, kontribusi Ronaldo dalam laga itu ternyata tidak hanya gol saja. Karena dalam beberapa kesempatan, mantan pemain Real Madrid tersebut terlihat menunjukkan jiwa kepemimpinannya atas rekan-rekannya. Padahal posisi Ronaldo saat itu bukanlah kapten, melainkan hanya pemain biasa yang memiliki banyak pengalaman. Ya, momen kepemimpinan Ronaldo yang pertama terlihat jelang pertandingan dimulai. Saat itu, Ronaldo yang berdiri paling belakang kemudian maju untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya, seperti Diogo Deload, David De Gea, hingga Harry Maguire. Dan pada momen kedua, pemain berusia 37 tahun itu mencoba memenangkan Paul Pogba, yang terlihat malah usai kepalanya secara tidak sengaja ditendang oleh Harry Maguire saat situasi tendangan sudut. Tentu, sebuah momen yang sekali lagi menunjukkan, belia Ronaldo adalah sosok kapten yang sebenarnya, meski tanpa embel-embel ban kapten yang melingkar di lengan kirinya. Di sisi lain, peran kapten di tim Manchester United sendiri sebelumnya memang sering dipertanyakan, karena Harry Maguire dianggap tidak cukup cakep untuk menjadi pemimpin di squad setan merah. Mengingat jika melihat squad saat ini, ada pemain-pemain yang lebih layak, seperti David De Gea, Juan Mata, hingga tentunya Cristiano Ronaldo. De Gea dan Juan Mata dinilai layak, mengingat keduanya adalah sosok pemain yang sudah cukup lama memperkuat Manchester United. Sedangkan Ronaldo adalah pemain yang sudah biasa melakukan peran tersebut waktu bermain untuk timnas Portugal. Hal yang kemudian membuat baik kiri Bayern München, Alfonso Davies tidak habis pikir, karena pemain seperti Maguire bisa-bisanya menjadi kapten dari salah satu pemain terbaik di dunia, Cristiano Ronaldo. Apa kalian bisa membayangkan? Bisa kalian bayangkan? Anda itu Ronaldo, salah satu pemain terhebat yang pernah ada. Dan siapa nama kapten anda? Harry Maguire kapten anda. Dan anda menjawab kepada dia, Baik kapten, aku gak tahu apa yang Ronaldo katakan kepada dia. Aku bukannya mengajik Harry Maguire, tapi Ronaldo seharusnya lah yang menyandang ban kaptennya, kata Davies pada start perform. Apa yang dikatakan oleh Davies tentu ada benarnya, karena jika bukan De Gea atau Juan Mata yang pantas menyandang sebagai kapten Manchester United adalah Cristiano Ronaldo, bukan Harry Maguire. Mengingat meski baru bergabung pada musim ini, Ronaldo adalah legenda tim, karena sebelumnya sudah memberikan banyak trofi untuk United di periode pertama memperkuat The Red Devil. Belum lagi pengalaman daya Ronaldo yang pastinya ungu jauh atas Maguire. Jadi itulah saat Ronaldo menunjukkan bila dirinya adalah sosok pemain yang sesungguhnya di squad Manchester United. Terima kasih telah menonton!